Kini Indonesia Universitas harus up to date Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa implikasi besar dalam berbagai sendi kehidupan Dibalik perkembangan itu, tantangan dan permasalahan di masyarakat juga turut berubah Hal itu menimbulkan konsekuensi tuntutan bagi kita untuk selalu dinamis tak terkecuali dengan pergeruan tinggi Saat melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan pergeruan tinggi negeri dan para penjabat di lingkungan kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi di istana negara Presiden Joko Widodo menyebut bahwa pergeruan tinggi harus segera merespon segala perkembangan itu Kepala negara sangat mengharapkan pergeruan tinggi menjadi pionir dalam perubahan besar Apalagi saat ini, kecepatan kita merespon perubahan merupakan kunci untuk menghadapi persaingan global Sekali lagi, saya juga tidak mau lagi mendengar pergeruan tinggi tidak mau menghapus fakultas atau perodi yang sudah usang Bapak-Ibu lebih tahu daripada saya 40 tahun, 50 tahun fakultasnya itu, itu saja Dunia sudah berubah seperti ini Kepala negara kemudian menyoroti universitas-universitas di tanah air yang lamban merespon perubahan Selama 30 hingga 40 tahun ke belakang Program studi yang ditawarkan sejumlah universitas tidak jauh berbeda Jokowi menambahkan, pendidikan tinggi harusnya tidak kalah inovatif dengan SMK Gagasan program studi yang inovatif ini harus kita pikirkan bersama Agar lulusan mahasiswa di Indonesia mampu bersaing di tengah perkembangan global yang terus berubah Kini Indonesia, Maju!